Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Kebun Teras Ana Semoga kita semua selalu berada dalam melindungan Allah SWT Agar dapat tumbuh dengan baik, tanaman membutuhkan nutrisi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan Nutrisi bagi tanaman atau unsur hara dibedakan menjadi dua Yaitu unsur makro dan unsur mikro Ada enam jenis unsur hara makro yang membantu pertumbuhan tanaman Yakni nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur Keenam unsur hara tersebut dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang cukup dan tidak kekurangan atau tidak berlebihan Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe Terima kasih Pada episode pupuk organik sebelumnya, saya sudah membahas terkait unsur hara makro nitrogen dan kalium Semoga kalian sudah mengikutinya Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kekurangan kalsium Dan bagaimana cara mengatasi kekurangan kalsium pada tanaman Mari kita mulai Kekurangan kalsium adalah salah satu masalah yang mungkin kita hadapi pada tanaman Dan ini dapat merusak kerja keras yang kita lakukan untuk menjadikan taman sayur kita tumbuh dengan baik Mengapa kalsium penting bagi tanaman? Kalsium memainkan beberapa peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman Pertama-tama, kalsium terlibat dalam pengangkutan nutrisi lain ke dalam tanaman Kalsium juga berkontribusi terhadap kuatnya dinding sel pada tanaman Dimana tanaman dengan dinding sel yang kuat akan lebih tahan terhadap penyakit dan hama Hal ini membantu melindungi tanaman dari kerusakan dan memungkinkan mereka menopang beratnya sendiri Selain itu, kalsium sangat penting untuk perkembangan akar dan daun Akar yang kuat dan daun yang lebih besar memungkinkan tanaman menyerap lebih banyak air Dan unsur hara dari tanah, serta lebih banyak energi dari sinar matahari Peran unsur kalsium sangat dominan, terutama pada titik-titik tumbuh tanaman Seperti pucuk muda dan ujung akar Kekurangan kalsium menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat dan menurunnya kualitas buah Pada tanah, kalsium sangat penting untuk struktur tanah yang sehat Hal ini sangat penting untuk proses yang disebut flokulasi Pada proses flokulasi, partikel-partikel tanah liat saling tertarik Sehingga terpisah dari partikel-partikel tanah lainnya Flokulasi membantu mengatasi limpasan dan erosi karena air yang keluar dari lahan pertanian lebih jernih dan sedimen di dalamnya lebih sedikit Lalu, bagaimana gejala kekurangan kalsium pada tanaman? Jika tanaman kita kekurangan kalsium, mereka akan menunjukkan beberapa tanda berikut Perhatikan baik-baik mereka Pertama, nekrosis Nekrosis berarti kematian sebagian tanaman Paling sering, ini akan dimulai dengan warna coklat pada daun baru Mulai dari tepi dan berlanjut ke dalam Daun yang nekrosis pada akhirnya akan mengering seperti terbakar dan rontok Kalsium merupakan unsur hara yang tidak mudah bergerak Artinya, tanaman tidak dapat dengan mudah mengangkut kalsium antar jaringannya Inilah sebabnya mengapa daun-daun muda lebih dulu terkena kekurangan kalsium Tanaman tidak dapat dengan mudah memindahkan kalsium dari daun yang lebih tua dan sudah mapan ke daun yang lebih muda sehingga warnanya pun menjadi coklat Kedua, pertumbuhan terhambat Jika tanaman kekurangan kalsium, akarnya tidak akan berkembang dengan baik sehingga menghambat kemampuan tanaman untuk menyerap unsur hara dan air dari tanah Daun baru mungkin juga berukuran kecil atau cacat Yang berarti tanaman akan menyerap lebih sedikit sinar matahari sebagai energinya Jika digabungkan, faktor-faktor ini akan menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat Yang ketiga, produksi buruk Tanaman yang kekurangan kalsium juga dapat menjatuhkan bunganya sehingga menghasilkan lebih sedikit buah saat panen Buah yang muncul mungkin berukuran kecil, cacat, atau berpenyakit Gejala umum kekurangan kalsium yang menyerang buah adalah busuk ujung buah Gejala ini sering terlihat pada tanaman tomat, cabai, atau paprika Di mana tampak bintik atau noda kehitaman di bagian bawah buah Pertanyaan berikutnya Apa penyebab kekurangan kalsium pada tanaman? Ada beberapa kemungkinan penyebab kekurangan kalsium pada tanaman Dalam beberapa kasus, kekurangan kalsium dapat terjadi meskipun terdapat banyak kalsium di dalam tanah Berikut beberapa yang harus diwaspadai Pertama, pH tanah salah Untuk setiap unsur hara, terdapat kisaran pH ideal Di mana tanaman dapat dengan mudah menyerap unsur hara dari dalam tanah Kisaran ini bervariasi berdasarkan unsur hara Tetapi, kisaran umum yang baik untuk dicapai adalah 5,5 hingga 6,5 Jika pH tanah terlalu rendah atau terlalu tinggi Tanaman akan kesulitan menyerap unsur hara tertentu Misalnya, ketika pH tanah berada di bawah 5,5 Ketersediaan kalsium mulai menurun dengan cepat Hal yang sama terjadi ketika pH tanah melebihi 8,5 Pesan yang dapat diambil dari sini adalah Jika pH tanah kita terlalu rendah atau terlalu tinggi Maka, tanaman akan kekurangan unsur hara Meskipun terdapat banyak unsur hara di dalam tanah Kita dapat membeli alat uji pH tanah secara online Atau di toko pertanian terdekat Untuk mengetahui apakah masalah pada tanaman terkait dengan pH tanah Berikutnya, penyiraman yang tidak benar Irigasi yang tepat adalah kunci untuk memperbaiki Sebagian besar kekurangan kalsium yang ada di kebun Jika tanaman tidak mendapat cukup air Tanaman bisa mengalami kekurangan kalsium Alasannya adalah tanaman menyerap kalsium melalui air Jadi, jika air tidak mencukupi Maka kalsium yang terserap pun tidak cukup Ketiga, keseimbangan nutrisi Berkebun adalah soal keseimbangan Kita perlu memastikan bahwa setiap unsur hara di dalam tanah tercukupi Tetapi juga perlu memperhatikan rasio unsur hara Misalnya, kelebihan magnesium di dalam tanah Dapat menghalangi kemampuan tanaman untuk menyerap kalsium Kalium yang berlebihan di dalam tanah Juga dapat menghalangi tanaman menyerap kalsium Saat kita membeli pupuk Kita akan melihat tiga nilai angka yang mewakili NPK Maka, gunakan pupuk NPK sesuai dengan kebutuhan tanaman Yang terakhir, kekurangan kalsium di tanah Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan berbeda Pertama, mungkin tanah kita tidak memiliki banyak kalsium sejak awal Bisa juga, tanah dulunya banyak mengandung kalsium Namun, kini sudah habis Salah satu penyebab umum berkurangnya unsur hara di kebun Adalah menanam tanaman yang sama di tempat yang sama selama bertahun-tahun Untuk menghindari penipisan unsur hara, gunakan rotasi tanaman Ini berarti kita menanam tanaman di lokasi berbeda di taman kita setiap tahun Bagaimana cara menambahkan kalsium ke dalam tanah? Jika kita mendapati bahwa tanah kekurangan kalsium Sebaiknya melengkapinya dengan bahan tambahan alami atau kimia Situasi yang ideal adalah menambahkan kalsium ke tanah di awal mengolah tanah Sebelum menanam apapun Berikut beberapa cara untuk melakukan hal itu Dengan tepung tulang Tepung tulang terbuat dari tulang dan produk limbah dari rumah potong hewan Ini datang dalam bentuk bubuk halus atau kasar Dan dicampur ke dalam tanah di awal pengolahan Banyak tuku pertanian yang menyediakan tepung tulang Ini adalah pupuk organik yang mengandung kalsium dan unsur hara lainnya Pupuk ini mengandung sedikit nitrogen dan lebih banyak fosfor Dengan nilai NPK 3, 15, 0 Dibandingkan dengan pupuk lain Yang memiliki lebih banyak nitrogen Tepung tulang sering disebut-sebut sebagai cara untuk mendorong pembuahan dan pembungaan tanaman Lalu kompos Kita dapat membuat campuran kompos sendiri Dan memasukkannya ke dalam tanah kebun setiap awal mengolah tanah Potongan rumput, dedaunan, kulit pisang, ampas kopi, dan sisa makanan lainnya Semuanya dapat dimasukkan ke dalam tumpukan kompos Ketika bakteri memecah kompos Kita akan mendapatkan campuran hitam pekat Yang mengandung banyak nutrisi Termasuk kalsium untuk melengkapi tanaman Berikutnya Abu kayu keras Abu kayu telah lama digunakan untuk menyuburkan tanaman Pupuk abu kayu berasal dari sisa pembakaran produk kayu Abu kayu keras mengandung kalsium karbonat dalam jumlah yang baik Jika tanah sudah berada pada pH yang dapat diterima Maka penggunaan abu kayu yang terlalu banyak Dapat menyebabkan terbentuknya pH yang lebih tinggi dari pH optimal Maka gunakan secukupnya saja Keempat Cangkang telur atau cangkang tiram Sering disebut-sebut sebagai pupuk yang bisa dibuang begitu saja ke kebun Seperti tepung tulang atau abu kayu Meskipun cangkang telur mengandung kalsium Ternyata hanya tersedia bagi tanaman setelah dipecah Tumbuhan memiliki kalsium dalam bentuk kation bukan dalam bentuk senyawa Ini berarti kalsium perlu diisolasi melalui reaksi seiring waktu Agar dapat diserap ke dalam akar dan jaringan tanaman Proses ini memerlukan waktu Sehingga kalsium tidak akan tersedia sepanjang musim tanam Cangkang telur yang digiling terlebih dahulu Akan terurai lebih cepat dibandingkan cangkang telur utuh Namun masih memerlukan waktu untuk terurai Cangkang telur giling yang kita tambahkan langsung ke kebun Akan mendukung pertumbuhan untuk tanaman berikutnya Kelima, kapur pertanian Kapur pertanian atau kalsium karbonat Biasanya berbentuk bubuk Yang bisa kita campurkan ke dalam tanah di awal mengolah lahan Selain menambah jumlah kalsium yang baik ke tanah kita Kapur pertanian juga mengandung magnesium karbonat Dan oleh karena itu digunakan untuk meningkatkan pH pada tanah rendah magnesium Jika kalian tertinggal mengikuti informasi terkait ciri tanaman kekurangan kalium Klik video pada kiri layar Jika ingin tahu bagaimana mengubah kulit pisang sebagai pupuk organik Klik video pada kanan layar Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh